Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di video pembelajaran anatomi tumbuhan Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang Foto-foto hasil pengawatan mikroskop Terkait jaringan pelindung yaitu epidermis dan periderm Dan juga beserta derivat-derivat epidermis yang lain Oke kita langsung saja Yang pertama kita bahas disini adalah Sayatan melintang Maaf sayatan paradermal Dari daun rodiskolor Sayatan paradermal disini berarti yang anda lihat adalah tampak atas Yang anda lihat disini sekarang Adalah sel epidermis Nah ini adalah sel epidermis Ini juga sel epidermis Ini sel epidermis yang tidak berpigmen Ini sel epidermis yang berpigmen Yang pigmentnya tentu antosianin Yang kita tahu bahwa itu adalah non protoplasma Dan protoplasma nya adalah vakuola Karena antosianin ini ada di vakuola Dan kalau anda lihat disini Seperti ruang antar sel Ini bukan ruang antar sel ya Ini adalah Perlekatan ding-ding sel Ini masih perlekatan ding-ding sel Dan juga beberapa yang anda lihat disini nih Yang anda lihat disini ini termasuk ke dalam sisa lumensel Yang terdiri dari sitoplasma Karena yang namanya vakuola epidermis rodiskolor Itu vakuola nya sangat besar sekali Hampir mendominasi seluruh isi lumensel Sehingga vakuola nya terdiri dari antosianin Sehingga yang kita lihat seluruh selnya itu berwarna ungu Dan saking besarnya vakuola ini Itu hanya menyisakan sedikit saja ruang untuk sitoplasma Jadi yang bagian sini ini adalah sitoplasma Ini adalah sitoplasma Sisa-sisa sitoplasma Kalau yang daerah sini bisa saja ini adalah perlekatan ding-ding sel Epidermis yang ini, yang ini, dan yang ini Jadi bukan ruang antar sel Karena epidermis tidak boleh punya ruang antar sel Karena fungsinya adalah untuk melindungi dan menjaga Ini sel epidermis yang lain Dan kita lihat disini ada stoma Stoma itu satu Kalau stomata berarti jumlahnya lebih dari satu Dan terkadang ada juga yang mengatakan stoma itu hanya celahnya saja Jadi celahnya ini disebut stoma Tapi ada juga yang mengatakan stoma itu adalah include semua ini Atau ada juga yang mengatakan celah ini istilahnya adalah porus Semuanya juga sama saja karena ada referensinya Kita anggap saja ini adalah porus Ini adalah celahnya, lubangnya Yang warna hijau ini adalah sel penutup Ini juga sel penutup Istilah lainnya adalah sel penjaga atau guard sel Sel tetangganya yang mana? Sel tetangganya adalah yang ini dan yang ini Ada dua Tapi ada juga yang mengatakan Ini juga sel tetangga, ini juga sel tetangga Jadi ada empat Nah itu juga tidak apa-apa Karena ada referensinya juga Dan untuk mengetahui sel tetangga itu yang mana Anda lihat saja yang berdekatan langsung Atau berlekatan langsung dengan sel penutup Itu pasti sel tetangga Yang sel tetangga ini juga derivat dari epidermis Nah karena ini monokotil Rodiskolor ini adalah monokotil Maka dia tidak berhak dimasukkan ke dalam tipe anomositik, anisositik, dan seterusnya Tapi kita bisa anggap Kalau misalnya sel tetangganya cuma ini dan ini Cuma ada dua ya Maka berdasarkan jumlah sel tetangganya Ada dua Dan porosnya sejajar Nah itu tipe stomatanya Atau tipe stomanya Yang kalau di dikotil Anggap saja ini adalah dikotil misalnya Berarti dia masuk ke Parasitik ya Dia masuk ke parasitik Kalau tidak salah itu parasitik Nah tapi kalau misalnya sel tetangganya satu, dua, tiga, empat Maka karena ini tipenya monokotil Maka kita sebut saja sel stomata dengan tipe jumlah sel tetangganya ada empat Cuma itu saja Ya seperti itu ya Ini tampak atas Dan yang harus Anda gambar di jurnal praktikum Adalah seluruh komponen stomanya Termasuk sel penutup Juga porusnya dan sel tetangganya Anda juga gambar sel epidermis yang lain Ya Anda gambar sel epidermis yang lain Dan sisanya yang ini Anda buat saja terpotong Ya Terpotong seperti ini nih Dibuat terpotong saja Tidak perlu dilanjutkan ya Oke Dan ini adalah perbesaran sekitar 400 Ini adalah perbesaran 400 Dan ini adalah tampak atas Oke kalau Anda lihat epidermisnya mungkin betuknya heksagonal mungkin ya Tinggal Anda persepsikan saja secara visuospasial Dan kalau yang ini Ini juga masih sama Sayatan melintang yang Anda lihat sebelah kanan ini Sayatan melintang ini adalah stomata Karena sekarang jumlahnya lebih dari 1 Ya ini adalah epidermis yang lain Kemudian ini adalah sel penutup Ini sel tetangga 1 Sel tetangga 2 Atau tetangga 1 2 3 4 Ya Dan ini adalah teknik imprint Jadi sayatan paradermal itu Yang disayatkan permukaan bagian bawah atau atas ya Tapi dalam hal ini Rodis color biasanya yang disayat itu adalah paradermal bagian permukaan yang ada di bawah Nah Itu kalau disayat dengan silet Biasanya prosedurnya adalah Siapkan dulu objek kelas Tetes dulu regen aquades Satu tetes saja Kemudian silakan dijatuhkan sayatan setipis mungkin dari permukaan bagian bawah Kemudian ditutup dengan cover glass Baru dilihat dengan mikroskop Tapi Anda bisa juga menggunakan teknik yang lain itu dengan imprint Imprint itu adalah cetakan Yang Anda lakukan adalah Siapkan saja objek kelasnya Tidak perlu ditetesi air sama sekali Yang Anda lakukan nanti permukaan bagian bawah daun yang ingin di imprint Itu dilapisi oleh kutek Kutek buat kuku ya Tapi kuteknya jangan yang berwarna Kuteknya harus yang transparan Yang bening Yang tidak mengandung banyak ini glitter ya Tidak ada glitternya Tidak ada warnanya Bening saja transparan Dilapisi Tidak terlalu tebal Dilapisi saja Secara ini tipis Baru ditutup dengan slot tip Slot tipnya transparan Ditutup dengan slot tip Dibiarkan 5-10 menit Baru nanti slot tipnya dibuka Langsung ditempelkan pada objek kelas yang sudah disiapkan Dan tidak perlu ditutup dengan cover glass Langsung saja dilihat di mikroskop Maka nanti cetakannya akan terlihat Yang Anda lihat akan seperti ini Nah bentuknya sama ya Ini juga sel epidermis Ini juga sel epidermis Ini stomanya Ini juga stomanya kan sama ya Dia juga punya sel penutup sama Sel tetangganya sama Dan masih terlihat jelas bentuknya Tapi Kelemahannya mungkin hanya Kalau di imprint ini Dia tidak bisa melihat Warna jaringannya Tidak akan terlihat pigmentnya Tidak akan terlihat juga Organelnya Ya seperti Anda lihat Kalau disini kan sel penutupnya ada Organelnya Warna hijau Tentu kita tahu itu adalah Chloroplast Karena punya pigment chlorophyll Tapi kelebihan teknik imprint ini adalah Ketika Anda ingin Menyayat daun yang Bentuknya relatif Tipis Seperti misalnya Daun cabai mungkin ya Itu akan sulit Kalau disayat secara langsung Dengan menggunakan silet Makanya teknik yang lain Bisa dengan dicetak Dengan imprint Tapi kalau daunnya relatif Tebal dan mudah disayat Dengan silet Maka tidak perlu menggunakan imprint Seperti itu ya Oke Selanjutnya Sekarang kita lihat yang Daun rodiskolor Tampak Samping Ini adalah Sayatan melintang Ya ini adalah Sayatan melintang Tampak samping Ini epidermis 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 Ini juga epidermis 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 Yang ini adalah Stoma Ini adalah Stomanya Tentu ada Sel penutupnya Sel penutupnya Dan juga ada Sel tetangganya Ada sel tetangganya Ini adalah Stomatal chamber Atau ruang udara Dalam hal ini Stomanya dalam keadaan Tertutup Sehingga porusnya Tidak terlihat Tapi nanti akan saya Perlihatkan foto lain Yang jauh lebih Ini jelas ya Dan ini adalah Jarum mikroskopnya Jangan menganggap Ini trikoma ya Ini bukan trikoma Dan ini hanya Butiran air saja Gelembung air Oke kita akan Lihat saja Foto lain yang Lebih tipis Nah ini Ini juga masih Rodis color Sebetulnya Kemudian Anda lihat Ini ada epidermis 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 Ini tampak samping ya Ini sayatan Melintang Ini adalah Sel epidermis Yang berlekatan langsung Dengan sel penutup Artinya ini adalah Sel tetangga Atau subsidiary sel Ini juga subsidiary sel Ini sel penutup Ini sel penutup Si porusnya ada disini Tapi ini dalam keadaan Stomatanya tertutup Dan ini adalah Stomatal chamber Ya Nah bagi Anda yang sulit Melihat stomanya ada dimana Karena sehatannya terlalu Tebal misalnya Tidak setepis ini Maka yang paling Anda Bisa lakukan adalah Lihat dulu Stomatal chambernya dimana Karena stomatal chamber Paling mudah dilihat Pasti diatasnya adalah Stoma Ya Yang Anda Gambar disini Epidermis yang ini Epidermis yang ini Sel Tetangga yang ini Sel tetangga yang ini Dan juga sel penutup ini Dan sel penutup ini Ya Sisanya Dibuat terputus saja Nah yang ini Tidak perlu digambar Ini tidak perlu digambar Karena Kita sedang fokus kepada Jaringan Epidermis dan derivat Gitu ya Oke ini tampak samping Yang tadi tampak Atas Nah ini tampak atas Ini tampak atas Sekarang silahkan Digabungkan dengan Penampakan tampak samping Kira-kira bentuk Tiga dimensinya Seperti apa Silahkan di sketsa Di jurnal praktikumnya ya Kita lanjut Yang selanjutnya Ini adalah Trikoma Trikoma kalau satu Trikoma tak Itu jamak Nah ini Biasa kita lakukan Praktikum itu Dengan menggunakan Daun Duryo bentinus Ya Dimana Kita gunakan Permukaan daun Duryo bentinus Yang di bagian Bawah saja Dan di bagian Bawah ini Kita tidak Menyayat dengan silet Tapi mengeroknya Dengan silet Jadi di Ini saja Kerok ya Dimana tentu Siapkan dulu Objek kelasnya KTC Regen Aquades Kemudian nanti Dikerok saja Tipis-tipis Jangan Terlalu ini Banyak Karena ketika Anda mengorok Dengan silet Nanti akan ada Butiran-butiran Seperti Serbuk berwarna kuning Yang nantinya Banyak Berjatuhan Dan jatuhkan Tempat di Regen Yang tadi Sudah kita siapkan Ya Serbuk yang Berjatuhannya Jangan terlalu Banyak juga Karena khawatir Nanti trikomanya Akan menumpuk Jadi Sedikit saja Nah Nanti kalau Dilihat di Mikroskop Ekan seperti ini Ini adalah Trikomanya Karena ada Dua dan banyak Disebut sebagai Trikomata Yang Anda lihat disini Adalah Trikoma Multiseluler Karena trikoma ini Selnya Ini ya Banyak Segala arah Dan bentuknya Sisik Atau Perisai Istilah lainnya adalah Pelted Ya Kalau kita zoom Yang satu saja Seperti ini Ini adalah Foto yang saya Dapatkan dari Story Whatsapp Salah seorang Mahasiswa Yang memang disini Hasil pengamatannya Sangat Bagus sekali ya Tapi mungkin Sedikit Dikoreksi Namanya Bukan Pelted Jadi si captionnya Harus diperbaiki Harusnya trikoma Peltate Bukan Peltate ya Peltate Dan ini memang Daun durian Dan perbesaran 400 Anda lihat disini Nah penampakannya Bagus ya Penampakannya Bagus sekali Si pusat Trikomanya Ada disini Ini adalah Juluran selnya Ya Juluran-juluran selnya Yang tentu ada Sitoplasma Juga disitu Dan ini termasuk Multisel Fungsinya apa? Fungsinya ini Tersebar dan tertanam Di seluruh Epidermis Bagian perumokan bawah Yang fungsinya Untuk menaungi Stoma Agar tidak terjadi Transpirasi Yang berlebihan Ya Proses penguapan Itu ada Tiga istilah Ada transpirasi Evaporasi Dan evapotranspirasi Nah bedanya Apa? Kalau evaporasi Itu adalah Penguapan yang terjadi Di luar lingkungan Atau di luar Tubuh-tumbuhan Misalnya Penguapan Air sungai Ke atas Penguapan Air laut Misalkan ke atas Dan bentuk Lawan seterusnya Itu namanya evaporasi Ya Di luar Tubuh-tumbuhan Tapi kalau Penguapan yang terjadi Di dalam tubuh-tumbuhan Melalui stomata Itu disebut sebagai Transpirasi Kalau evapotranspirasi Itu terjadi Dalam kedua Faktor lingkungan Dan juga Tumbuh-tumbuhannya Yang terjadi secara Bersinembungan Misalnya Anda lihat Daun Atau tumbuhan Ecing gondok Dia kan Habitatnya Ada di Ini ya Perairan ya Ada di atas Perairan Dia mengambang Dan saat itu Dan saat itu juga Tentu ada Penguapan yang terjadi Pada habitatnya Yang disebut sebagai Evaporasi Yang juga Masuk ke dalam Tubuh-tumbuhan Dan penguapannya Akan berlangsung Juga di stomata Yaitu Transpirasi Jadi digabung Evapotranspirasi Itu terjadi Pada Ecing gondok ya Karena Terjadi pada Dua faktor Secara Berkesinambungan Oke ini harus Anda Gambar Di jurnal praktikumnya Ya tidak perlu Tiga dimensi Kalau trikoma Dan ini Juga sama Ini trikoma sisik Tadi Atau Ini peltet Sama saja Nah ini ada satu lagi Yang bisa Anda temukan Di daun Durio pentinus Adalah trikoma Bintang Atau stelit Ya Kalau kita zoom Seperti ini Nah ini Stelit Ini juga poros Terikomanya Ya pusatnya Ini adalah Juluran sitoplasma Juluran sitoplasma Juluran sitoplasma Dan juluran sitoplasma Ini termasuk Multisel Nah lihat ya Ketika disini Ini ada Ini juga sekat Berarti ini sel Yang kedua Ini juga ada Sekat Ini juga ada sekat Berarti sel satu Sel dua Sel tiga Dan seterusnya Ini termasuk multisel Fungsinya sama Untuk Menaungi juga Mencegah Transpirasi Yang terlalu Berlebihan Pada Tumbuhan Durio pentinus Dan yang Anda Gambar Dalam hal ini Berarti ada dua Trikoma sisik Dan trikoma Bintang Atau stelit Dan peltit Oke kita lanjut lagi Nah yang ini Daun Jagung Ini hanya Suplemen Saja Karena tidak diminta Digambar di jurnal Tapi tetap Anda harus Tahu Pengamatan Dan bentuknya Seperti apa Ini adalah Sayatan Melintang Sayatan melintang Daun jagung Artinya Tampak samping Yang ingin kita Lihat disini Adalah Buliform Ya yang kita Lihat disini Adalah Buliform Buliform itu Adalah sel Kipas Atau sel Yang bentuknya Dia besar Dan fungsinya Untuk Membuka Dan menggulungnya Daun Biasanya Daunnya Daun Yang masih ini Muda ya Selain terjadi Di gramine Terjadi di monokotil Juga bisa ditemukan Di paku ekor kuda Jadi cara melihat Sel kipas itu Yang mana Anda lihat saja Ini sel epidermis Ketika Anda lihat disini Ini ada sel epidermis Yang dia membesar Sendiri Nah ini Sebut sebagai Sel kipas Ya Dan ini Sangat Berperan Dalam Mempermainkan Tekanan Turgor Dimana ketika Sel kipasnya Menyusut Tekanan turgornya Maka Daunnya akan Menutup Tapi ketika Sel kipasnya Akan Memiliki Tekanan turgor Yang cukup ini Besar Maka dia akan Membesar Dan juga Daunnya akan Membuka Seperti itu ya Nah selain itu Juga dalam foto ini Anda akan lihat Trikoma Trikoma uniseluler Hanya Satu sel saja Karena ini bukan Bukan ini sekatnya ya Ini bukan sekatnya Ini hanya Gradasi saja Warna Dan ini tidak Ber Glandular Tidak bersekret Trikomanya Ini sel epidermis Yang lain Ini juga sel epidermis Yang lain Tapi yang Anda lihat Di sini Karena ada Stomatal Ini ya Chamber Maka pasti Ini adalah Stoma Nah Yang hitam ini Yang ada di ujung Hitam yang ada di ujung Ini adalah sel penutup Sel penutup Kemudian ini adalah Ininya Cerahnya Atau disebut sebagai Stoma Atau disebut juga sebagai Ini ya Porus Dan yang putih Ini adalah sel Tetangga Atau subsidi dari sel Karena berlakatan langsung Dengan sel penutup Nah sekarang Baik Di Rodis Color Yang tadi sudah kita lihat Baik juga di Daun jagung ini Berdasarkan Letak sel Penutupnya Dan sel Tetangganya Terhadap Letak epidermis Maka ini termasuk Kedalam tipe Panerofor Karena Sejajar ya Letaknya dia Sejajar Yang tadi juga Sama saja Yang Rodis Color di awal Itu juga termasuk Kedalam Panerofor Nah yang ini ya Nah ini juga masuk Kedalam Panerofor Karena letak Sel penutup Dan sel tetangganya Sejajar dengan Sel epidermis Yang lain Gitu Oke lanjut Selain dari itu Kalau kita misalnya Bingung Kira-kira permukaan Daun yang atas Dan bawahnya Yang mana ya Kalau misalkan kita Lihat di foto kan Seolah-olah ini yang atas Ini yang Permukaan Bagian Ini bawah ya Nah Padahal ini terbalik Ini adalah yang atas Ini adalah yang bawah Bagaimana cara kita Mengetahuinya Lihat saja Kalau dia ada Bully foam Umumnya Hampir seluruh daun Yang ada bully foam Dia adalah permukaan Bagian atas Sekali lagi ya Umumnya ya Umumnya adalah Permukaan bagian atas Dan Selain itu Kalau sebaran Stomata nya Lebih banyak Maka dia adalah Permukaan bagian bawah Kita lihat Bully foam ada disini Berarti Asumsinya adalah Ini adalah permukaan Bagian atas Dan stomata nya Kebetulan ada disini Ya meskipun Kalau jumlahnya Hanya satu Tidak bisa Ditetapkan juga Tapi kalau jumlahnya Ada ini banyak Maka sudah pasti Ini adalah permukaan Bagian bawah Tapi saya lebih condong Ini adalah atas Karena ada bully foam nya Ya Oke Itu saja Kemudian Ini juga Sayatan Melintang Ficus elastica Ya ini Preparat Awetan Anda lihat disini Ada epidermis Di atas Ya yang kecil-kecil Epidermis Dan ini adalah Hipodermis Ya Hipodermis Ada dua referensi Referensi yang pertama Mengatakan itu adalah Derivat epidermis Dan referensi yang kedua Adalah dia mengatakan Bukan derivat epidermis Tapi hanya Jaringan di bawah epidermis Karena hipo adalah di bawah Dermis adalah Dermis Ya Karena memang hipodermis Secara ontogeni Dia berasal dari Meristem dasar Sedangkan epidermis kan Dari protoderm Jadi tidak mungkin ada Derivat epidermis Kalau asal-muasal Selnya juga sudah Berbeda sumbernya Nah ini hipodermis Ya Kulungan ini permukaan Epidermis bagian Bawah Nah untuk Ficus elastica Yang paling gampang adalah Bagaimana saya tahu Ini adalah permukaan bawah Dan ini adalah permukaan atas Lihat saja Ada tidaknya hipodermis Itu yang paling gampang Kalau hipodermis Itu sudah pasti ada di atas Tapi untuk Ficus elastica Hipodermis itu ada di atas Nah kemudian kita akan Coba zoom yang ini Kita akan zoom yang daerah sini Nah ini kita zoom Anda akan lihat Ada sel idioblast disini Sel idioblast itu adalah Sel yang bentuknya Isinya berbeda Dengan sel-sel yang ada Di sebelah kiri dan kanannya Ya Berbeda sendiri Itu disebut sebagai sel idioblast Sel idioblast ini Tersusun dari Litosid Litosid itu adalah sel epidermisnya Yang membesar Tapi ini bukan Bulifom ya Litosid Kemudian Ininya adalah Sistolid Sistolid ini adalah Penebalan ding-ding epidermis Ke arah dalam lumensel Dalam konsep protopasma Non protopasma Itu kemasuk ke dalam Z Ergastik Karena memang Dikisalkan Z Ergastik ya Karena dihasilkan oleh Vesikola RE Oke Kemudian Anda lihat disini Ada stoma Ini juga stoma Karena stomanya ada Banyak sebarannya Berarti ini sudah pasti Pemukaan daun bagian bawah Yang merah ini apa? Yang merah ini adalah Lapisan kutikula Yang tersusun atas Kutin dan lilin Ini adalah sel epidermis Ini sel epidermis Ini juga sel epidermis Oke Ini juga sel epidermis Dan sel penutupnya Yang ini Yang ini Dan yang ini Sel penutupnya Kalau yang di daerah sini Agak tidak Terlalu ini jelas ya Kita fokus saja yang ini deh Ini sel penutup Ini sel penutup Ini sel tetangga Ini juga sel tetangga Ini sel tetangga Ini juga sel tetangga Karena ini adalah sel Yang berlekatan langsung Dengan sel penutup Jika berdasarkan letaknya Nah sekarang Anda akan melihat Ada perbedaan dengan Letak sel penutup Dan sel penutup Tetangga Dengan sel epidermis Kalau di Rhodiskala dan Monokotil Itu sangat berbeda disini Epidermisnya kan ada Di sini ya Ada di Bagian ini atas Tapi sel penutup Dan sel Tetangganya Ada berada Di bawah epidermis Ya Jadi agak Ini masuk ke dalam Nah Tipe seperti ini Disebut sebagai Cryptofor atau Sanken Karena memang Tipe seperti ini Ada pada tumbuhan Serofit Jadi stomanya Sengaja disimpan Di bawah epidermis Dengan tujuan untuk Mencegah transpirasi Yang terlalu berlebihan Seperti itu ya Nah ini Stomatal chamber Dan ini adalah Tampak Samping Seperti itu Kemudian kita lihat lagi Sayatan yang lain Ini adalah Sayatan paradermal Dari daun jagung Ya Sayatan paradermal Dari daun jagung Kalau yang tadi ini kan Sayatan Melintangnya ya Yang tampak samping Nah ini adalah Stoma Tampak samping Ya Kalau yang ini Sekarang tampak Atas Paradermalnya Nah Kalau Anda lihat disini Kita cari yang Gambarnya agak ini aja Jelas ya Nah yang ini misalnya Ini adalah sel penutup Ini adalah sel penutup Sel penutup yang memanjang Pipih seperti ini Disebut sebagai sel penutup Dengan bentuk halter Ya Dengan bentuk halter Kalau Anda lihat tadi di Rodis color Rodis color itu Sel penutupnya agak menggembung Dia disebut sebagai sel penutup Dengan tipe Bentuk seperti ginjal Atau di esau Disebut sebagai Stomata Type Look like kidney Biasanya ditulis seperti itu ya Jadi bentuknya seperti ginjal Kalau disini bentuknya halter Nah yang ini Bentuknya halter Nah ada Koreksi sedikit Untuk Kelas A Yang kemarin Saya ada Kekeliruan Dalam Menjelaskan Jadi akan saya Verifikasi sekarang Jadi Ini kan Monokotil ya Ini adalah monokotil Dan ini adalah jagung Jadi yang tadi Sel penutupnya yang ini Dan juga yang ini Yang atas yang ini Yang bawah yang ini Nah sel tetangganya Bukan yang ini ya Bukan yang ini Bukan yang ini Bukan yang ini Dan bukan yang ini Sel tetangganya itu yang ini nih Satu Yang ada di atas ini kecil Dan dua Ya Jadi ini sel Ini Tetangga Ini sel tetangga Ini sel tetangga Ini sel tetangga Jadi yang atas bawah ini Adalah sel tetangganya Nah sekarang Berdasarkan tipenya Ini karena monokotil Di kelas yang awal Saya menyebutnya Porosnya Tidak sejajar ya Karena memang Di kelas yang pertama Saya salah Menyebutkan bahwa Ini adalah sel Tetangganya Yang padahal ini bukan Sel tetangganya yang ini nih Nah ini sel tetangganya Jadi ini adalah tipe Setomata dengan jumlah Sel tetangga dua Dan porosnya sejajar Oke Kalau misalnya ini di kotil Kalau misalnya ini di kotil Tipenya adalah Diasitik ya Kalau tidak salah Tipenya adalah diasitik Eh sorry Sejajar itu parasitik Ya Dan tolong di koreksi Kalau dalam video kali ini Saya salah lagi menjelaskan Tolong di koreksi Kalau tidak salah Parasitik Karena tipenya Poros antara sel tetangga Dengan sel penutupnya itu Sejajar Ya Jadi bukan tegak lurus Sejajar Oke Nah ini yang tampak sampingnya Sudah ya Tadi sudah dijelaskan Kita langsung saja Masuk ke bahasan yang terakhir Ini adalah pelindung Yang kedua Ketika tumbuhannya sudah Tua Kalau tumbuhannya masih Muda dan ke arah dewasa Pelindungnya biasanya masih Epidermis Tapi ketika tumbuhannya sudah tua Biasanya pelindungnya Diganti oleh Periderm Jadi epidermis akan ditanggalkan Stomata juga akan ditanggalkan Dan seterusnya Nah Karena stomatanya tidak ada Maka Pertukaran gas Pada tumbuhan yang tua pun Tetap harus berlangsung Maka stomatanya digantikan Perannya oleh lentisel Nah ini adalah lentisel Bukaan dari periderm Bukaan dari periderm Periderm yang mana Nah ini adalah periderm Ini adalah periderm Dan ini adalah celah periderm Dan ini adalah periderm Nah celah ini sebutnya sebagai lentisel Pengganti dari Stoma Dan fungsinya masih sama Pertukaran gas Nah karena ini Gambarnya tidak terlalu Jelas Saya asumsikan saja ya Kalau periderm ini Dari sini sampai sini Maka di tengahnya Adalah Velogen Cambium ini Gabus Cambium gabus itu Berasal dari Merisem sekunder Jadi Biasanya yang punya periderm Adalah dikotil Umumnya Dikotil Meskipun ada juga yang monokotil Memiliki periderm Tapi Umumnya adalah dikotil Velogen ini Dari merisem sekunder Atau merisem lateral Dimana ke bawah Dia membentuk Veloderm Ke atas Membentuk Velum Atau cord Atau juga gabus Nah ketiganya Disebut sebagai periderm Gitu ya Ganti sel ini Kalau Anda lihat Penampakannya langsung di batang Itu akan terlihat Seperti bintil-bintil Seperti ini Ya Nah tonjulan-tonjulan Seperti ini Atau Ya bintil-bintil Seperti ini Disebut sebagai Lenti sel Jadi kalau Anda melihat Batang seperti ini Yang bintil-bintilnya banyak Itu adalah Lenti selnya Pengganti stoma Pada Batang Ya Nah itu saja mungkin Untuk Video kali ini Yang bisa saya Jelaskan Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi Jangan lupa untuk Subscribe terus Channel ini Jangan lupa juga Like Dan silakan Berikan komentar Jika ada yang Ingin ditanggapi Dan Bagi Mahasiswa Anatomy Tumbuhan saya Silakan Untuk membuat Gambarnya Dengan segera Dan untuk Memulai Membuat Model Tiga dimensinya Dengan menggunakan Aplikasi 3D Blender Ya Karena Anda Sudah Diharuskan Untuk membuat Yang Jaringan Dasar Sekarang Jaringan Epidermis Juga dibuat 3D Blender Silakan Dicicil Dari sekarang Karena itu Tugas Utama Dalam Perkeluan Anatomy Tumbuhan Dan Itu saja Mungkin Jika Yang ingin Ditanyakan Silakan Berikan komentar Di bawah Video ini Atau silakan Berikan langsung Di grup Whatsapp Atau di Trello Silakan Dan Mudah-mudahan Video ini Bisa memberikan Banyak Manfaat Untuk Anda Terima kasih Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh